Unit Reskrim Polsek Kota Baru berhasil meringkus satu orang jambret yang meresahkan warga pada 21 Oktober 2020 lalu. Rencananya Unit Reskrim Polsek Kota Baru akan segera memburu komplotan jambret yang dikenal dengan sering membidik korban berjenis kelamin perempuan. Aksi penjambretan kerap kali terjadi dan meresahkan masyarakat, terlebih jika sedang berkendara. Selain kehilangan barang bawaan, aksi penjambretan saat berkendara sangat berbahaya bahkan dapat merujuk maut pada korbannya. Untuk pemberantas hal tersebut, Unit Reskrim Polsek Kota Baru memburu satu orang rekan Suprianto, yakni Dimas alias Bapit beserta komplotan lainnya. Bapit ternyatakan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polsek Kota Baru setelah rekannya Suprianto diringkus usai menjambret satu unit laptop merek Asus senilai 5 juta rupiah di kawasan Arizona, Jalan Sunan Kali Jaga Simpan Diga Sipir Kota Jambi pada 21 Oktober 2020 lalu. Lebih lanjut, berdasarkan sejumlah petunjuk dan penyelidikan yang dilakukan oleh timnya, Bapit, rekan pelaku spesialis jambret hingga kini masih berada di wilayah Kota Jambi. Untuk kerugian pada saat diamankan yaitu 5 juta 200, ada pun pelaku bermain bersama rekannya yaitu Bapit, DPO. Suprianto yang terlebih dahulu diamankan mengaku menyesal di perbuatannya. Ia pun turut memberikan nasihat kepada rekan jambretnya yang lain agar tidak menjambret lagi. Saro? Saro itu masuk. Lokat apa? Lokat Teguang. Jangan lagi ya? Yuk, yaudah. Dima saja ya, Jek TV melaporkan.